Intro Halo guys, balik lagi di review channel Koko Hedon Kali ini gue mau kasih review singkat aja 1-2 menit tentang proses Dan bagaimana gue divaksin hari ini Tanggal 12 April 2021 Jadi gue karena bekerja sebagai dosen Dan juga tenaga pendidik Gue mendapatkan slot untuk divaksin hari ini Wah, kira-kira kayak gimana? Yuk kita lihat bareng-bareng ya proses vaksinnya Nah, gue datang sesuai dengan jadwal yang gue isi di Google Form ya Tapi memang yang datang sudah rame banget kayak gini Halo, gue lagi antri pun ambil nomor antrian Ambil nomor antriannya aja, antri banget ya Gue datang jam 10 dan dapat nomor antrian 182 Itu pun kita belum isi bagian pendaftaran ya Kita masih harus menunggu untuk masuk ke dalam sebelum ceking berikutnya Setelah dipanggil ke dalam, kita bakal mengantri untuk masuk ke meja 1 Nanti kita bakal dikasih form Kita harus mengisi setiap screeningnya ya Kita isi nama, tanggal lahir, dan nick sesuai dengan KTP kita Lalu ada form mengenai kondisi kita nih Apakah kondisi kita memungkinkan banget untuk mendapatkan vaksin tersebut Pastikan isi sejujur-jujurnya ya Jadi, semuanya tidak akan salah Nah, setelah di-screening oleh petugas, bakal jadi seperti ini Berikutnya adalah kita harus mengantri untuk detensi darah Kemudian kita dihitung timbangannya Lalu dihitung juga suhunya kembali, tekanan darahnya, segala macem Supaya memastikan kita dalam kondisi yang optimal Dan nanti form kalian bakal dilengkapi oleh petugas screening sebagai berikut Berikutnya adalah tentunya kamar-kamar vaksinnya Kalau kalian sudah memenuhi semua screeningnya Kalian bakal dipanggil lagi Kemudian, kalian akan masuk ke ruang vaksin tersebut Oke, setelah sudah divaksin Kita harus masih menunggu 30 menitan Supaya kita bisa tahu reaksinya terhadap tubuh kita bagaimana Dan kalau sudah, kita bisa mendapatkan sertifikat vaksin kita Lalu, akhirnya sudah divaksin? Wedeh Karena ngantrinya juga lumayan panjang ya Kurang lebih 1,5 jam di sana Dan gue sudah dapat formulir vaksin gue Katanya, kalau memang nanti muncul demam Bisa aja kalian minum paracetamol Kalau ada berasa pegel-pegel Nggak usah dikasih minum apapun, nggak apa-apa katanya Dan kalau ada kemerahan Nanti dikasih kompres dingin aja Wah, dan gue disuruh vaksin dalam 4 minggu ke depan Jadi minggu awal di bulan Mei lagi Oke, terima kasih yang udah nonton Bantu like dan juga subscribe Yuk, semua divaksin untuk memerangi COVID-19 ini Bye-bye